Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Seperti biasa setiap pagi ada kegiatan persepsi Dan untuk mengawali persepsi hari ini Ada salam abita, salam alfurkan dan juga ikrar siswa sebelum berdoa Untuk salam abita dan salam alfurkan akan dipimpin oleh Mas Agas Ya suaranya yang keras ya Teman-teman yang lain menirukan Salam abita, salam alfurkan Salam abita, salam abita, salam abita Oke, selanjutnya dengan ikrar siswa yang akan dipimpin oleh Mbak Kansa Dengan menyebut nama Allah kami berjanji Dengan menyebut nama Allah kami berjanji Berkata, salam abita, salam abita, salam abita, salam abita Berkata, salam abita, 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 salam Bejar dengan sungguh-sungguh Terima Menjaga ke visi, misi, dan jatah tertib sekolah Menjalankan ke visi, dan jatah tertib sekolah Baik, dilanjutkan dengan doa ya Doa akan dipimpin oleh Mas Egan Halo Mas Egan Mana Mas Egan Dipimpin ya untuk doa hari ini Suaranya yang keras Mas Egan Dimulai dengan sikap berdoa ya Oke Mas Egan Diulangi lagi Oke diulangi lagi Mas Egan Suaranya kurang keras Ya Saul doa Yes Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kepada Mas Agas, kemudian Mbak Kansa, dan juga Mas Egan yang sudah memimpin Salam Al-Furqan, Salam Abita, Ikhlas Riswa, dan juga berdoa pada pagi hari ini. Terima kasih. 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 Ya oke Yang lain bisa didengarkan Mbak Raya nanti suaranya yang keras ya Ya Oke Monggo Mbak Raya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Ada kesempatan yang berbahagia Saya agak sedikit Apa Semua tahu sholat merupakan itu Kita sebagai umat muslim yang beriman Agaknya selalu didirikanlah sholatnya Yang puji saat menjalankan ibadah sholat Berarti kita telah satu tiang agama kehidupan Sholat merupakan tiang agama Hal tersebut bisa dinalogikan Dengan sebuah tiang bangunan pasti ikut hancur dan rusak begitu Juga dengan kehidupan kita Sebaik buruknya sholat kita merupakan Laku kehidupan yang kita jalani Dan sampai lah kita di bagian akhir dari ceramah untuk hari ini Semoga dapat memberi manfaat bagi lupa Saya tak menghancuk Saya tak lupa Saya tak lupa terdapat salah kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Mbak Raya yang sudah menyampaikan kultum hari ini Bagus juga ya Alhamdulillah hari ini kultumnya isinya bagus-bagus semua Oke Isi kultum dari Mbak Raya itu apa Solong Ya oke Tiang agama Itu adalah tiang agama ya Yang diibaratkan sebagai contoh bangunan Nah bangunan itu jika Tidak Dengan kokoh Tidak dibuat dengan kuat Maka akan cepat runtuh Akan cepat rusak bangunan tersebut Seperti halnya dengan sholat Jika kita melaksanakan sholat Dengan ikhlas Dengan kusyuk Dengan mendapatkan ridu Allah Maka Ibadah kita akan diterima oleh Allah Nah seperti itu ya Barakallah terima kasih Oke dilanjutkan Siapa lagi Oke dilanjutkan Siapa lagi Mas Yahya Setelah Mas Yahya Kemudian Mbak Kalilah Mas Yahya terlebih dahulu Ayo Mas Yahya Oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Hanya belajar walau sebentar Ia akan merasakan Hanya kebodohan sepanjang hidupnya Siapapun yang ketinggalan belajar Di masa mudanya Maka bertakbirlah Maka bertakbirlah untuk empat kali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Oke terima kasih Mas Yahya Atas kultumnya yang sudah disampaikan Oke sebelumnya Ustazah tanya dulu kepada Mas Yahya Isi kultum dari Mas Yahya itu apa? Sabar dalam bekal utama menuntut ilmu Iya oke sabar dalam bekal menuntut ilmu Ya oke Terima kasih Mas Yahya yang sudah menyampaikan kultumnya hari ini Oke jadi Mas Yahya tadi menyampaikan kultumnya yang berisi Bersabar ya Memiliki sikap yang sabar dalam menuntut ilmu Nah contohnya seperti kalian ya Di masa pandemi ini ya semoga pandeminya segera berakhir Dan kita bisa berjumpa lagi di sekolah ya Karena pandemi jadi pembelajaran kita harus menggunakan Zoom Dan juga mungkin video-video yang ustazah-ustazah sampaikan kepada kalian Nah dengan adanya Zoom dan juga video pembelajaran Itu akan membuat kalian bersabar dan juga Semangat dalam menuntut ilmu Meskipun pembelajarannya secara daring ya Oke Terima kasih Mas Yahya yang sudah menyampaikan kultum hari ini Alhamdulillah Bagus-bagus semua Kemudian dilanjutkan lagi Mbak Kalilah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kultum hari ini saya akan membahas tentang Melaksanakan salah sepat waktu Yang memiliki banyak keutamaan bagi umat muslim Dimana disebutkan pada Quran surat az-zariyat ayat 56 Yang artinya Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia Melainkan supaya mereka menyembahku Berikut adalah keutamaannya yaitu Satu Allah lebih mencintai perbuatan sholat tepat Aku mencipti Berbakti pada orang tua Dan pergi berjihad Tiga Mendapatkan tempat di burga Tiga Diampuni dosa-dosanya seperti daun yang berguguran Empat Pahala kebaikan yang amat besar Lima Mendapat sembilan macam kemuliaan Demikian saya sampaikan kultum hari ini Semoga kita semua menjadi Seorang muslim yang selalu melaksanakan sholat tepat waktu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Mbak Kalila untuk kultum hari ini Oke, isi kultum dari Mbak Kalila itu tentang apa? Tentang sholat tepat waktu Benar Tentang sholat tepat waktu Jadi Kita sebagai umat muslim Harus Melaksanakan sholat Karena sholat pardu Itu sholat wajibnya yang harus kita laksanakan Jadi Ketika melaksanakan sholat itu harus Sesuai waktunya Harus tepat waktu ya Jangan ditunda-tunda Karena Allah itu suka Suka Manusia yang Melaksanakan segala sesuatu Dengan tepat waktu Dengan kita melaksanakan sholat tepat waktu Itu akan Melatih diri kita Agar Disiplin ya Memiliki jiwa yang disiplin Oke Terima kasih Mbak Kalila Untuk Kultumnya hari ini Bagus juga ya Alhamdulillah Kemudian dilanjutkan Ayo siapa lagi Oke Mas Raja Mas Raja Suaranya yang keras ya Ya Us Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Kali ini saya akan Melaskan mitos-mitos Di bulan syafar Dan momentum Menghargai waktu Bulan syafar Mulakan bulan kedua Tahun dijera Setelah muharam Sebagian orang beranggapan Bahwa bulan syafar Adalah bulan siar Sehingga banyak acara Pernikahan Dan acara berpergian Serta aktivitas lainnya Digagalkan Atau dibatalkan Rupanya Tasyaun Rupanya Tasyaun Anggapan syar Pada bulan syafar Masih ada Hingga zaman sekarang Padahal itu adalah Sisa-sisa Keyakinan bangsa Arab Zaman Jahiliah Masih kebetulan Dan kebetulan Astagfirullahalim Padahal seperti Bulan-bulan Lainnya Bulan syafar ini Netral dari Kesialan Atau Penentuan nasib buruk Jika Pun ada Kejadian buruk Di dalamnya Itu semata-mata Karena faktor lain Bukan karena bulan syafar Itu sendiri Anggapan yang mengatakan Bahwa bulan Ini adalah bulan syar Adalah Metas belaka Demikian Kultum saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Raja Untungnya boleh diulangi lagi Karena Mas Raja yang membaca cepat sekali ya Diulangi lagi ya Dengan suara Keras Dan Dengan Pelan-pelan ya Jangan tergesa-gesa ya Nanti teman-teman tidak Kurang fokus ya Mendengarkan suaranya Mas Raja ya Tidak fokus untuk Mendengarkan Kultum Oke Dibilangin lagi Mas Raja Gak apa-apa ya Dari mana Dari awal Tapi Suaranya yang keras Dan juga Suaranya harus jelas ya Dan jangan Terburu-buru Oke Pelan-pelan saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Li ini saya akan menghasilkan mitos-mitos Di bulan syafar dan momentum menghargai waktu Bulan syafar memakan bulan kedua tahun hijriah Setelah bulan muharam Bagian orang beranggapan bahwa bulan syafar adalah bulan sial Sehingga banyak acara pernikahan dan acara berpergian Serta aktivitas lainnya digagalkan atau dibatalkan Rupanya tasyaun atau anggapan syar pada bulan syafar masih ada Hingga zaman sekarang Padahal itu adalah sisa-sisa keyakinan Masa Arab Zaman jahitnya Kepodohan dan kemudian Atau seperti bulan-bulan lainnya Syafar ini netral dari kesialan Atau ketentuan nasib buruk Jikapun ada kejadian buruk di dalamnya Itu semata-mata karena faktor lain Bukan karena bulan syafar itu sendiri Anggapan yang mengatakan bahwa bulan ini adalah bulan sial adalah mitas belaka Demikian kulitum saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sebagai bulan sial Sebagai bulan yang sial Padahal di bulan syafar itu tidak ada kesialan Tidak ada sial Karena mungkin hanya Hanya apa tadi Mas Raja Ini apa Mas Raja Bulan syafar itu Bulan syafar itu tadi bagaimana Bulan syafar itu biasanya orang-orang percaya ada keburukan Ya Orang-orang biasanya mengatakan bahwa bulan syafar itu bulan yang sial ya Padahal kenyataannya tidak seperti itu Ya mungkin hanya Orang-orang pada zaman dulu ya Mitos ya itu Tidak benar ya Jadi bulan Tidak hanya bulan syafar Bulan yang lain pun adalah bulan yang baik semua Tidak ada yang memberikan dampak kesialan ataupun yang lainnya Oke terima kasih Mas Raja Dilanjutkan yuk siapa lagi Kalau tidak ada Ustazah tunjuk ya Ayo siapa yang ingin melanjutkan kultumnya Mas Os Siapa Mas Kurang jelas suaranya Mas Os Mas Dimas dulu nanti dilanjutkan Mbak Zana ya Ya Mas Dimas dulu Mas Dimas nanti dilanjutkan Mbak Zana ya Oke Yang lain bisa Dikut dulu suaranya Agar bisa mendengarkan kultum dari teman yang Sampaikan ya Oke Mas Dimas Dipersilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sedangkan Benung gunung gunang diibaratkan bulu-bulu yang bertaguran Selain itu di dalam surat azazah Nah juga disebutkan mengenai tanda-tanda terjadinya kia Pada hari kiamat Pada hari kiamat Manusia akan melihat semua perbuatan semangsa di dunia Oleh karena itu sebelum terambat Parah kita Salah-salah memperbaiki diri agar Kalau Allah memberikan perlindungan kepada kita Di hari kiamat Amin Demikian kultum singkat dari saya Di pada kesalahan Saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Mas Dimas Yang sudah menyampaikan kultumnya hari ini Oke ustazah tanya Untuk kalian semua Isi kultum dari Mas Dimas adalah Hari kiamat Tentang hari kiamat Tentang hari kiamat Tentang hari kiamat Oke ya benar sekali ya Tentang hari kiamat Ya jadi Kita Selama di dunia ini Harus diperbanyak Untuk amalan-amalan Ibadahnya Ya agar Ketika besok Suatu saat nanti Ketika Tiba saatnya Hari kiamat Kita bisa mendapatkan Perlindungan dari Allah Karena kita sudah melaksanakan Kewajiban-kewajiban kita Sebagai umat Muslim ya Oke Terima kasih Mas Dimas Dilanjutkan Mbak Zana Ya us Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Muci dan syukur Syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Beruntunglah orang yang Hingga senantiasa mendapat Tentunjuk Selawatan dan salam Semoga selalu tercurah Kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah bersabda Ketahuilah sesungguhnya Dalam tubuh manusia itu Ada sekumpal daging Itu buruk Maka buruklah seluruh Buruh tubuh Ketahuilah bahwa Sekumpal daging itu Hati Halak yang baik Terusumber dan Hati yang baik Jika ada kesalahan Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke Mbak Zana Ustazah minta tolong Bisa diulangi lagi Untuk kultumnya Karena cepat sekali ya Teman-teman yang lain Belum mendengarkan Kurang mendengarkan ya Kultumnya Mbak Zana Mbak Zana sudah selesai Oke Bisa diulangi lagi Tapi jangan terburu-buru ya Santai saja ya Karena kultum itu Dimaknai ya Diresapi ya Oke Diulangi lagi Mbak Zana Gak apa-apa ya Gak apa-apa Ya oke Mohon go Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Puji dan syukur hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Beruntunglah orang yang senantiasa Mendapatkan petunjuk Selawatan dan salam Semoga selalu tercurah kepada Pegindan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Rasulullah bersabda Ketahuilah sesungguhnya Di dalam tubuh manusia Itu ada sekumpal daging Itu buruk Maka buruklah seluruh tubuh Ketahuilah bahwa Sekumpal daging itu Hati alat yang baik Bersumber dari Hati yang baik Jika ada kesalahan Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Barakallah Mbak Sana Terima kasih untuk kultum hari ini ya Baik Ustazah tanya lagi Isi kultum dari Mbak Sana adalah Apa? Akhlak yang baik Dari hati yang baik Oke Iya benar sekali Akhlak yang baik Dari hati yang baik Jadi Ke Buah akhlak ya Sikap Atau akhlak yang baik itu Didasarkan pada Hati yang baik ya Jadi Jika Akhlaknya buruk Maka Hatinya juga Buruk Jadi semua Segala sesuatu Yang kita kerjakan Yang kita lakukan Itu bersumber dari Hati yang baik Agar Tercipta Akhlak yang baik Jika kita Memiliki hati yang Jelek Atau Memiliki hati yang buruk Contohnya seperti Sering Iri Sering Dengki Atau Suka marah-marah Kepada orang Nah itu tidak boleh Ya Tidak boleh Seperti itu Ya Karena apa? Karena dengan hati yang Buruk Seperti tadi Maka akhlak kita Juga akan menjadi Buruk ya Jadi Segala sesuatu Harus Kita dasarkan Pada hati yang baik Hati yang ikhlas Agar tercipta Akhlak yang baik Oke Barakomo Mbak Sana Terima kasih Untuk kultumnya hari ini Baik Yaud Satu lagi Yang ingin Menyampaikan kultumnya Yaud Siapa? Satu atau dua Ayo Siapa lagi? Mbak Bianka Oke ya Tidak apa-apa Kemarin sudah ya Tapi tidak apa-apa Boleh Monggo Mbak Bianka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama Marilah kita Panjakan puji Syukur Dan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan kita Kelebihan Rezeki Sehingga pada kali ini Kita dapat mengikuti Zoom Dan mendengarkan kultum Tentang pentingnya Bersedekah Setiap umat muslim Sesungguhnya Dianjurkan untuk Bersedekah Dan Membantu orang lain Yang kesulitan Sedekah juga Sebagai wujud Rasanya syukur Kita kepada Allah Karena kita telah Diberikan kelebihan Rezeki Pastikan Semakin banyak Harta yang disedekahkan Maka semakin banyak Pula Keutamaan Yang akan Diberolah Antara lain Mencucikan hati Sebagai pembuka pintu Rezeki Sebagai penolak bala Dan pada dasarnya Sedekah harus Dibatikan Mata-mata Karena Allah Karena sedekah Adalah perbuatan Yang Allah Kita dandakan Berkali-kali lipat Lebih banyak Dan ketahuilah Bahwa Uang atau Tenaga Yang kita sedekahkan Adalah Tabuhan kita Di akhirat nanti Demikian Kultum yang dapat Saya sampaikan Mohon maaf Bila ada kesalahan Terkata Semoga teman-teman Dan Ustaz Usahilah Kalau diberikan Kesehatan Dan keselamatan Oleh Allah Babilahi Taufidual Hidayat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Baraka Allah Mbak Bianca Sudah menyampaikan Kultumnya Oke Ustazah tanya lagi ya Isi kultum dari Mbak Bianca adalah Jadi kita sebagai umat muslim Ya Terus memperbanyak Sedekah Ya Terutama Hari ini hari apa Hari Jumat Ya Dipanakan Atau dianjurkan Untuk Sedekah Oke Karena apa Itu akan Melipat Gendekan Amalan kita Ya Dia coba Namun Ketika kita Melakukan Sedekah Itu harus dengan Hati yang Ikhlas Ikhlas untuk Memberikan Kesehatan Orang yang Membutuhkan Ya Oke Kemudian Terima kasih Mbak Bianca Kemudian Dilanjutkan Siapa lagi Satu Terakhir Satu lagi Terakhir Ayo siapa Yang ingin Menyampaikan Kultumnya Mas Siapa Mas Oke Mas 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 Ya Boleh Tapi tadi Bersyukur Ya Apa Us Tadi Bersyukur Atau ganti Tadi Belum ya Us Enggak Maksudnya Tadi kan Hampir sama Dengan Teman yang lain Ini Ini Tadi Oke Yang lain Bisa Mendengarkan Ya Mas Rasya Menyampaikan Kultumnya Tadi Tadi Marilah kita Atas sikmah dan Yang aku diberikan Pagi ini kita bisa melaksanakan Ketim balang keadaan Sehat-sehat Para ustadah yang saya Yang saya hormati dan Sayangi dan teman-temanku Semua yang saya cintai Pagi ini saya akan menyampaikan Tentang hikmah silaturahmi Manfaat silaturahmi Juga tak hanya sekedar Untuk membantu Pemperluas rezeki Terhindar dari api neraka Hingga menengatkan Diri dengan sang pencipta Silaturahmi merupakan Tanda-tanda Seseorang beriman kepada Allah dan menjadi Makhluk mulia dihadapannya Barang siapa Yang memutuskan Silaturahmi dan Akan mencium Tidak akan mencium Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Barakallah Mas Rasha yang sudah menyampaikan Kultumnya hari ini Oke Isi kultum dari Mas Rasha adalah Apa? Silaturahmi Oke ya Silaturahmi Iya oke ya Jadi kita sebagai umat muslim Harus menjaga Silaturahmi Baik kepada teman Kepada keluarga Kepada Kerabat Dan juga Yang lainnya ya Dengan tetangga Karena apa? Dengan silaturahmi akan Memperpanjang umur Baik Terima kasih Kepada Mbak-mbak Dan juga Mas-mas ya Yang tidak bisa Ustazah sebutkan Satu persatu Yang sudah menyampaikan Kultumnya hari ini ya Barakallah Hari ini Itu isi Kultumnya Luar biasa semua Tadi ada Mas Rasha Bersilaturahmi Kemudian Bulan Safar Kemudian ada lagi Sedekah Kemudian ada lagi Apa tadi? Bersyukur Kemudian ada lagi Solat tepat Solat tiang agama Kemudian ada lagi Solat adalah tiang agama Kemudian Akhlak yang baik Berasal dari hati yang baik Dan masih banyak lagi Yang sudah kita Dengarkan Kultum dari teman-teman Semua Alhamdulillah Ustazah Dengan adanya Kultum hari ini Bisa Menambah Ketakwaan kita Dan juga Keimanan kita Kepada Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Oke Mungkin itu saja Untuk Kegiatan Apresi hari ini Mas Rasha Masih boleh Enggak Kultum Iya Boleh Masih boleh Setiap hari Jumat Mau Kultum Terus juga Enggak apa-apa Ustazah malah Senang sekali Ya Ustazah Oke Baik Sebelum Ditukuh Marilah kita Membaca Doa terlebih dahulu Membaca Doa Haparatul Majid Subhanahu wa ta'ala Terima kasih Sudah mengikuti Kegiatan Apresi Pada Pasir hari ini Baik Ustazah Kiri Untuk Kegiatan Apresi Ini Dan Habis ini Nanti Dilanjutkan Untuk Pembelajaran Tema Dan juga AKM Ya Ustazah Tutup dulu Akhir kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.